Ketua Kedin Kota Tarekan Ini berasal dari jatah vaksin pemberian Kedin Pusat kepada Kedin Provinsi Kalimantan Utara yang datang beberapa waktu lalu sebanyak 800 dosis. Ada pun terrealisasinya pelaksanaan vaksin di Fuskesmasa Bengkok yang diperuntukkan anggota Kedin Kota Tarekan dan pelaku UMKM tidak lepas dari koordinasi yang dilakukan sebelumnya oleh Wakil Ketua Bidang Kesehatan Kedin Tarekan Siti Rujiah terkait pemberian vaksin secara mandiri. Dirinya menilai tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha tapi memberikan manfaat untuk seluruh elemen masyarakat di mana bisa memberikan dampak positif dan psikologis yang baik bagi setiap kegiatan yang dilakukan setelah diberi vaksin. Ini ada dibagi tiga. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kesehatan Kedin Kota Tarekan Siti Rujiah mengatakan, Pelaksanaan vaksinasi terhadap anggota Kedin Kota Tarekan dan pelaku UMKM merupakan instruksi dari Kedin Pusat yang sebelumnya mendapatkan jatah vaksin untuk disalurkan ke daerah. Pelaksanaan vaksinasi kepada 100 orang ini ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari di mana perharinya 50 orang akan divaksin. Ada pun pemberian vaksin kepada anggota Kedin Kota Tarekan dan pelaku UMKM karena merupakan penggiat ekonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga rentan tertular COVID-19. Pelaku UMKM ini juga berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu pada saat jual beli, transaksi jual beli, sehingga mereka juga ada di tantangan tertular. Harapannya kami dari Kedin Kota Tarekan, kami berharap semoga seluruh anggota Kedin dan UMKM yang tergabung itu semua bisa mendapatkan vaksinasi. Jan Nuryansyah melaporkan